Jadi pesan saya harus fokus pak Fokus Jangan sampai tersesat Wah ini Tersesat itu bagaimana maksudnya ini? Ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di TH Podcast bersama saya Ahmad Sobiron Hari ini kita akan mengulik lebih dalam Mengenai salah satu jurusan yang ada di SMK Tunasar Pantati Jurusan apa itu? Yang akan kita kulik hari ini adalah jurusan TITL atau TOI Nah pada episode kali ini kita kedatangan tamu Dari jurusan TITL tadi Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah dia Pak Mugi Halo Pak Mugi Halo Pak Sobiron Bagaimana kabarnya Pak Mugi? Alhamdulillah Baik Berarti sekarang Pak Mugi itu menjabat sebagai Ketua jurusan di TITL dan TOI pak ya? Iya pak TITL dan TOI itu satu jurusan? Beda pak Oh beda? Beda Jadi TITL jurusan sendiri, TOI jurusan sendiri Oh iya Pak TITL sendiri, TOI sendiri Iya Jadi dua jurusan di sana Dua jurusan Ya ngomong-ngomong ini sebelum kita bahas lebih jauh mengenai TITL dan TOI Kita boleh dong mengetahui mengenai biodata Pak Mugi Boleh ya? Oh iya Silahkan pak Pak Mugi ngomong-ngomong Menjabat sebagai ketua jurusan di TITL itu mulai tahun berapa pak? Saya baru pak Jadi melanjutkan tugas dari Pak Sahlan Pak Sahlan yang sebelumnya Pak Sahlan ya? Itu di tahun 2020 pak Oh 2020 Yang tadinya Pak Sahlan Kemudian Pak Sahlan menjadi waka kurikulum Yang menggantikan Pak Mugi Oh iya 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 Tidak tahu pak sampai kapan Hahaha Sampai pensiun pak Tidak tahu, itu amanah berarti pak Oh iya Saya dengar-dengar ini Pak Mugi itu pernah kemana-mana ini? Kemana-mana nih pak? Ikut-ikut training, ikut pelatihan, ikut macem-macem Iya pak Terakhir saya Kemana pak? Upskilling di Upskilling? Schneider Yang paling ter-uptended itu pak Dimana itu pak? Hmm.. kemarin pak di Bandung pak Oh di Bandung Kalau sebelumnya Tahun 2019 Pernah ikut programnya Kemendikbud pak Program Kemendikbud? Iya Di Bandung juga? Bukan pak Dimana? Training pak, ke barat Ke barat mencari kitab suci Iya Hahaha Kemana pak? Baratnya kemana? Alhamdulillah pak Tidak pernah terpikirkan sebelumnya Seperti mimpi pak Oh iya Ke Jerman pada saat itu pak Ke Jerman? Iya Ke kota, Grossgerow namanya Disana ada Berarti itu perwakilan sekolah Perwakilan negara Atau pribun? Kok bisa, kok bisa sampai Jerman? Boleh cerita Boleh cerita dulu pak Ya jadi Ceritanya Direkturat Pendidik Pendidik dan Tenaga Keberdikan Oh iya Itu Punya program Guru Untuk ikut training di Jerman Guru SMK Hanya SMK ya? Akhirnya Tunas Darapan mendapat undangan Oh mendapat undangan Cuman ada spesifikasi mbak Jadi harus guru teknik otomasi industri Terus umur dan lain-lain Saya perwakilan dari Tunas Oh iya Ikut seleksi Dari Seratus kalau misalnya pak Seratus guru Seluruh Indonesia Iya itu Hanya diambil empat pak Empat Oh iya Salah satunya Pak Mugiem Iya Gitu pak Mewakili SMK Tunas Darapan Mewakili Jawa Tengah Apalagi pada saat ini Mengwakili Indonesia dong pak Ke Jerman ya Ngomong-ngomong Pelatihannya di sana berapa Apa namanya Itu pelatihan Atau apa Bahasanya apa di sana Ya Sama pak Jadi teacher training Oh teacher training Jadi training guru Ya belajar pak Di sana bidangnya otomasi industri Selama dua bulan Dua bulan di sana Di Bali dikelat Pelatihan di sana Ada Di Nama kotanya Grossgerow Grossgerow Itu ikut Frankfurt Kalau di sana Frankfurt ya Saya tahu Frankfurt ya Karena sepak bulannya Munchen Interfanku Terus apa lagi Wah sepak bulannya Sana yang maju Bayer Ya itu bayar Munchen Bayer 11 cushion ya Tau Pak mungkin di sana dua bulan Sama yang ke Empat temannya tadi Itu dari mana saja pak Dari Sumatera Barat Padang satu Kemudian dari Jogja satu Dari Jawa Barat Bandung satu Oh Jawa Barat juga ya Semuanya guru TOE Iya Ditambah beberapa Widya Iswara pak Apa itu Pengajarnya di Balai Diklat Di Indonesia Itu sebanyak sembilan orang Jadi kita ber 13 Oh 13 ke sana Iya Dapat ilmu banyak Ya Sebenarnya kalau Peralatan itu ya Hampir sama lah pak Cuman di sana itu Kebersihannya Lebih terjaga Tempat tempatnya Sudah ada semua Prosedurnya sudah ada semua Yang Berbeda sekali ya Mungkin sistemnya pak Jadi sistem pembelajarannya Eh sistem pembelajarannya Kalau di sana kan memang Mandiri yang pertama Jadi Jadi Betul betul dikondisikan Kalau Anda sudah lulus Ada di industri Ketemu kasus seperti ini Itu seperti apa Tidak Tidak gurunya yang aktif Tidak gurunya tapi siswanya Dan sistem di sana memang kan Sangat mendukung pak Artinya Memang kebanyakan Orang kalau mau kerja Itu Malah Yang kerkrut industri nya dulu pak Maksudnya gimana Misalkan Kita lulus SMP Berarti kita dapat industri dulu Ya ada seperti itu Jadi Nanti dari industri Baru menunjuk Sekolah Sambil Sambil belajar di SMK mana Oh begitu Tapi namanya itu dual system Kalau di sana pak Jadi itu betul betul Dua hari di sekolah Empat hari di industri Nanti dua hari di sekolah Empat hari di industri Oh itu mungkin yang diadopsi Kalau di Indonesia itu ada Link and match Moncolnya parkerin kalau di sini pak Oh parkerin ya Berbeda Betulnya Menyesuaikan Sekolah menyesuaikan ke Kebutuhan industri Yang dibutuhkan apa Kemudian ya kita dilatih tentang Itu betul pak ya Cuma kalau di sana penekanannya Berarti betul-betul nyambung pak Jadi antara Apa yang diajarkan Di sekolah Dua hari Empat harinya itu betul-betul prakteknya Langsung Eh begitu Dan itu zigzag ya gitu pak Terus Selama Hampir dua setengah tahun Dua setengah tahun Kalau itu lolos Baru nanti jadi karyawan tetapnya Oh berarti sekolah Nyambi kerja Kalau bahasanya begitu pak ya Iya Makanya dual system itu Eh dual system itu ya Satunya di sekolah Oh iya 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 Itu sih pak Di sana Di sana Tapi Siswa-siswanya Berarti kecil-kecil Seperti kita Umurnya Maksudnya Umurnya Ya 15 16 Usia SMK Begitu Iya pak Oh begitu ya Mereka Cuman fisiknya kan besar-besar ya Oh fisiknya besar-besar Kalau kita memang gawan alam Agak kecil Ya itu tahun 2019 pak Sudah terlalu Seperti itu Nah Kalau tadi pak Mugi Nah sekarang kita Ke jurusan kita pak TITL TOI Banyak Sobat TH ini pak Yang masih bingung Perbedaannya TOI dan TITL Itu apa sih Terutama Untuk Sobat TH yang Mau baru masuk Melihat brosur Oh TOI Po TITL Apa bedanya ini Nah Apalagi sekarang kan TOI dan TITL itu Langsung dipilih Dari kelas 10 Padahal tahun-tahun sebelumnya Itu kelas 11 Baru milih kan Iya Nah Mungkin pak dijelaskan Sobat TH Jadi untuk Jadi untuk Yang sebelumnya Itu kan Namanya TOI dan TITL TOI TITL itu Memang kompetensi Di kelas 10 nya sama pak Karena dia masih Dalam satu rumpun Oh ya Nah yang baru ini Kolikulum paradigma baru Itu Sudah beda rumpun pak Sudah beda rumpun Nah sehingga Di kelas 10 nya sudah lain yang dipelajari Nah kalau TOI Itu ganti namanya Sekarang namanya TE TOI ganti menjadi TE Teknik elektronika Kalau TOI Teknik otomasi Industri Tetapi Sama sebenarnya Isinya sama Oh isinya sama Yang sangat Beda dan menguntungkan Untuk kita semua adalah Masa belajarnya pak Jadi kalau TOI dulu 4 tahun Sekarang TE Cukup 3 tahun saja Berarti Gulut 4 tahun Sekarang 3 tahun Iya Lihat Anak-anak yang kemarin daftar Gimana bersama saya kira-kira Iya Nggak apa-apa pak Jadi Ya kad kita Ambil hikmah positifnya kan pak Jadi intinya memang Kalau di TOI itu Yang dipelajari sangat banyak pak Kalau di TE Memang beberapa Kompetensi itu Dikurangi Makanya bisa lebih cepat Dan Prakerinnya Kalau di TOI Sebenarnya dituntut Lebih dari 6 bulan Prakerin Lebih dari 6 bulan Iya Kalau bisa setahun malah Oh itu Itu yang menyebabkan lama ya pak Yang menyebabkan menjadi 4 tahun itu ya Padahal normalnya itu Prakerin itu 2 bulan Iya pak ya 2,5-3 bulan Khusus untuk anak TOI Menjadi 6 bulan minimal Sampai 1 tahun Karena sistemnya di TOI itu dibuat Kalau yang 4 tahun ya pak Itu memang Tahun ketiga itu sudah Sudah ujian mereka Tahun ketiga sudah ujian Sudah ujian nasional Sudah Menyelesaikan segala bentuk ujian Jadi memang keempat itu Konsentrasi ada di industri Industri Kalau misalkan industri nya cocok Harapannya langsung direkrut Langsung direkrut Oh iya 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 waktunya kan pendek jadi banyak potensi yang harus dipelajari masih itu pak kalau di TITL sekarang ganti nama menjadi TTL TITL menjadi TTL teknik tenaga listrik tadinya teknik instalasi tenaga listrik menjadi teknik tenaga listrik sama atau hanya berbeda namanya saja tapi isinya sama ya iya kalau itu sama-sama 3 tahun isinya sama oh begitu ya nah ini pak sobat TH itu kan cari sekolahan cari profil sekolahan itu pasti bertanya-tanya nanti setelah saya masuk disini lulusnya saya kemana saya profesinya apa TOI itu saya profesinya apa TITL profesinya apa kan itu satu jurusan jadi kalau TTL itu lebih konsentrasi di menyediakan listrik pak menyediakan listrik jadi yang untuk TTL dan TE itu yang kita bahas semuanya itu mengarah ke industri memang pak oh iya jadi kita tidak membahas hal-hal yang teknologi yang digunakan di rumah tidak tetapi di industri TTL itu fokusnya menyediakan listrik yang stabil yang stabil aman jadi jangan sampai ada kabel terbakar kemudian orang kesetrum atau konslet ya itu kesana arahnya pak kalau yang teknik elektronika itu lebih konsentrasi di mesinnya jadi bagaimana membuat mesin itu yang dulu dioperasikan oleh manusia itu bisa diganti oleh motor listrik ataupun namanya silinder pak silinder itu bisa digerakkan angin bisa digerakkan oleh oli penumatik itu ya penumatik betul atau hidrolik gitu bedanya pak jadi kalau TTL ya penyedianya penyedianya kalau TE itu lebih kepada otomatisnya mesinnya ya alat-alat yang bisa bekerja sendiri kalau boleh tahu pak ini kan mungkin saya kan pengalaman di industrinya kurang karena saya sendiri kan mengajar bukan mengajar apa bengkel tapi mengajar normada mungkin pengetahuan saya tentang industri kurang ini yang menjadi pertanyaan saya itu di industri itu biasanya listriknya pakai apa kan tidak mungkin menggunakan PLN atau memang menggunakan PLN PLN kan bisa saja sewaktu-waktu mati di tempat saya saja ketika hujan petir ada petirnya kadang mati lampu iya pak jadi untuk listrik yang digunakan industri jadi menyambung yang tadi kalau anak TTL berarti kan konsentrasi di penyediaan penyediaan itu otomatis kita tidak bisa bergantung dari satu sumber misalkan PLN saja karena otomatis nanti akan mengganggu produksi pada saat terjadi halal yang tidak diingatkan mati lampu produksi berhenti malah rugi banyak ya kalau dulu pak di tahun 2004 sampai 2009 saya juga 5 tahun ada di industri sebelum menjadi guru pak berarti pak mugil lulus kuliah lanjut ke industri 5 tahun oh yang di Surabaya itu pak iya betul pak itu mereka pakai cadangan energi misalnya dari genset kemudian bisa juga dari yang lainnya tetapi untuk tren yang sekarang itu industri sekarang sudah mulai punya namanya pembangkit listrik tenaga uap sendiri di industri oh dia membuat pembangkit listrik sendiri iya betul nah itu termasuk wilayahnya TTL ah berarti TTL itu termasuk yang mungkin penyedia itu ya penyedianya itunya kalau di pati sudah adakah yang seperti itu pak ada pak beberapa selnya di PG Terangkil kemudian Laju Perdana Indah Laju Perdana Indah itu ada sudah menggunakan sudah menggunakan pembangkit sendirinya gitu jadi tidak tidak mengandalkan suplai dari PLN PLN oh iya karena PLN itu tadi kadang mati kadang tapi untuk tenaga utamanya itu dia memakai PLN atau memang uap itu atau nanti PLN malah dijadikan sebagai cadangan oh iya jadi sekarang karena dengan mempunyai pembangkit sendiri kan penyediaan listriknya lebih stabil pak jadi bisa lebih terkontrol oleh mereka sendiri jadi kebanyakan sekarang terbalik pak jadi yang PLTU itu justru malah kadang yang utama kalau terjadi halal yang tidak diingat baru baru ke PLN seperti itu malah kebalik kalau di rumah saya PLN tetap yang utama kalau mati pakai jensai kalau di industri malah kebalik ya iya betul pak memang ya bagaimanapun juga industri sekarang mengutamakan listrik pak kalau zaman dulu mungkin industri banyak yang menggunakan motor bakar wah ini revolusi industri pak oh betul sekali pak iya dulu revolusi industri mulai 1.0 2.0 3.0 sampai sekarang 4.0 mungkin sobat TH itu masih banyak yang belum tahu pak oh gitu ya bolehlah kita bincang-bincang sedikit mengenai revolusi industri itu 1.0 itu bagaimana sih pak iya baik pak jadi revolusi industri itu sebenarnya bercerita penggunaan teknologi yang ada di industri pak iya jadi namanya industri itu mesti tidak bisa lepas dari produksi mesti menghasilkan sesuatu dalam rangka memproduksi sesuatu tersebut itu biasanya butuh sesuatu yang bergerak pak alat-alat itu kan semuanya bergerak oh iya kalau industri 1.0 berarti alat-alat produksinya itu digerakkan menggunakan tanpa listrik tanpa listrik iya karena belum ada listrik pada saat ini alam ya alam ya angin termasuk berarti bisa pak oh angin jadi misalkan memanfaatkan gravitasi yaitu memanfaatkan gerujukan air atau air terjun untuk memutar turbin namanya pak setelah turbinnya berputar ada gerakan dipakai untuk produksi misalkan untuk mesin penumbuk oh berarti belum listrik ya belum listrik jadi turbin itu bergerak bukan untuk menciptakan listrik bukan tapi untuk langsung menggerakkan langsung menggerakkan misalkan untuk menumbuk sesuatu atau memindahkan sesuatu itu full mekanik oh iya sama seperti di desa saya pak pakai sapi oh gitu ya pak untuk menumbuk berarti itu termasuk revolusi industri 1.0 iya berarti itu 200 tahun yang lalu pak masih dipakai oh iya iya karena masih tradisional masih menjunjung tinggi betul nah kalau yang industri 2.0 2.0 itu berarti sudah sudah mulai ada listrik pak jadi sudah ada motor listrik disana sudah ada motor listrik jadi penggeraknya sekarang tidak mengandalkan kekuatan dari alam oh iya saya tambahkan pak yang 1.0 tadi itu termasuk mesin uap pak mesin uap jadi dari panas menghasilkan tekanan tekanannya itu dimanfaatkan untuk menggerakkan tapi kan tetap non listrik termasuk kereta api iya mobil uap motor uap kereta api uap nah itu semuanya adalah 1.0 1.0 ya iya itu ya iya betul nah kalau 2.0 itu sudah mulai ada motor listrik pak jadi mesin-mesin industri itu bergerak sudah pakai motor seperti itu ada juga yang sudah pakai silinder pneumatik maupun hidrolik nah semua itu motor, silinder, dan lain-lain itu di membutuhkan listrik pak jadi memang sudah ada listrik pada saat itu sehingga bisa-bisa menggunakan mesin listrik seperti itu oh berarti yang 1.0 itu masih gak ada listrik yang 2.0 itu sudah mulai masuk listrik iya nah yang 3.0 pak kalau yang 3.0 itu berarti sudah mulai cerdas pak jadi ada namanya alat-alat yang untuk kontrolnya industri misalkan komputerisasi ya betul komputer kemudian programmable logic controller mikro controller jadi di era industri 3.0 itu sudah mulai program orang-orang pak oh iya jadi mesin-mesinnya itu tambah cerdas sudah bisa bekerja sendiri karena sudah ada sudah otomatis itu ya betul sudah ada mini komputernya oh ada mini komputernya yang 4.0 pak kalau di 4.0 yang sekarang ini ini kita sudah masuk ke namanya sistem integrasi pak sistem integrasi iya maksudnya bagaimana itu dulu kalau di 3.0 itu satu mesin dengan mesin yang lain itu berdiri sendiri-sendiri pak sini ada kontrolnya ada kontrolnya sendiri-sendiri sekarang kata kuncinya di 4.0 itu semuanya berkomunikasi jadi antar mesin itu disambungi kabel semua ataupun tanpa kabel wireless berarti itu bisa saling komunikasi pak jadi misalkan mesin 1 bisa memberi data ke mesin 2 gitu pak jadi bisa bisa intinya diintegrasikan jadi kita juga keuntungannya dari tempat yang jauh dari tempat lain itu kita bisa memantau mesin tersebut oh karena adanya internet iya betul melalui saluran komunikasinya salah satunya adalah internet salah satunya internet contoh alatnya apa pak ini yang 4.0 itu kalau 4.0 itu yang paling dekat dengan kita ya pak itu mungkin sistem ekspedisi itu pak sistem? ekspedisi kita ekspedisi itu pengiriman barang oh ya oh ya seperti paket-paket seperti itu jadi jadi kita secara online itu bisa tahu kan sekarang ini posisi masih di sorting di mana itu sudah tanpa manusia loh pak jadi satu paket kita itu hanya bermodalkan barcode kalau yang sekarang sudah dikembangkan lagi pakai RFID RFID jadi ID yang tidak pakai di tembak jadi memang dia pakai radio radio frekuensi namanya RFID itu intinya benda-benda tersebut itu berjalan pak nanti di setiap titik-titik itu ada skannernya kalau yang pakai barcode ya skanner barcode kemudian data tersebut di online kan itu yang yang skanner itu tadi yang manual juga dari manusia atau otomatis? bisa otomatis pak tinggal dikasih stand gitu dia nanti mengeluarkan sinar begitu ada yang lewat dia aktif mengirim data semuanya serba online nah itu kita berarti sudah mengintegrasikan tersebut melalui internet itu termasuk bagian dari industri 4.0 kalau di luar negeri ya sudah sampai ke pemesanan barang pak jadi misalkan kita mau pesen handphone itu bisa custom bisa custom bisa memilih warnanya apa itu bisa kita pilih dari handphone kemudian secara online pabriknya itu tanpa manusia itu gimana pesan? robot atau apa? ya jadi otomatis part-partnya itu sudah mempunyai ID pak jadi nanti ketemu ID ini nanti dirakit yang dirakit itu juga bukan orang selesai dirakit mungkin dites itu ada statusnya semua pak jadi muncul di handphone dan itu dari kita ya kita yang memilih langsung mereka langsung produksi begitu ya jadi ada namanya yang virtual factory setelahnya virtual factory pabrik tidak nyata artinya itu semuanya di dalam itu mesin jadi mesin nanti semua data-datanya itu di collect dikumpulkan dikirim ke cloud nanti cloudnya itu diakses oleh customernya barang saya ini sedang dirakit barang saya sedang dites barang saya sedang di packaging barang saya sudah ada di ekspedisi sampai depan rumah itu semuanya online seperti itu pak pertanyaan selanjutnya pak di julusan kita bisa gak sih membuat sesuatu tentang apa yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 atau sudah ada barangkali contohnya apa rintisan pak rintisan boleh disebutkan atau masih rahasia ini jadi gini pak jadi kalau kita ngomong industri 4.0 itu tidak bisa lepas dari namanya IOT IOT oh yang sekarang banyak di internet ofting kemudian ada juga big data big data itu ini analisis data seperti itu pak kemudian ada augmented reality kemudian virtual reality dan lain-lain untuk sementara saya melihat di SMK Tunas ini semuanya masih rintisan pak artinya secara terpisah siswa itu ada yang sudah belajar IOT nya belajar membuat baik di teknik elektronika jadi sudah mulai dari belajar tentang Arduino belajar tentang ISP kemudian kalau yang di teknik komputer jaringan itu juga sudah belajar tentang cloud nah itu nanti kalau semua diintegrasikan pak IOT cloud ketemu big data kemudian ketemu robot nah itu nanti kalau sudah ngumpul semua itu juga bagian dari industri 4.0 seperti di multimedia juga belajar augmented reality dan lain-lain itu nanti cuman sekarang masih terpisah-pisah semua jadi menurut saya itu rintisan jadi di Tunas Darapan juga mengikuti perkembangan tersebut gitu pak luar biasa dari sekolah kita ya luar biasa yang mungkin atau alat yang tadi kan menyebutkan IOT saya tertarik dengan IOT ini ternyata saya kalau lihat di Shopee lihat di Tokopedia itu kadang-kadang itu ada alat lampu katakanlah lampu itu kita bisa matikan kemudian hidupkan dari jarak jauh apakah itu juga menggunakan teknologi IOT pak jadi itu antara handphone dengan toolnya dengan lampunya itu kan terkonek internet pak jadi walaupun lampunya ruangnya segitu ya pak itu di dalamnya ada chip dan chipnya itu memang support wireless dan bisa berkomunikasi menggunakan internet jadi jembatannya internet pak jadi handphone ke lampu itu terkoneksi lewat internet itu termasuk dari internet of things penerapan dari internet of things kita sudah ada pak itu pak anak-anak anak-anak kita sudah pak jadi bahkan tidak dari tidak dari tombol yang di handphone saja bahkan dari voice comment jadi pakai suara itu juga anak-anak sudah bisa dan itu bisa bikin sendiri dari nul pak oh anak-anak berarti diajari dari nul jadi nyambung kabelnya nyambung kabel kemudian memprogramnya settingnya settingnya sampai bisa digunakan itu bagian dari internet of things oh iya terus lulusan kita pak lulusan kita itu kan sudah banyak yang bekerja di mana-mana ada yang kuliah ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar kemudian sebelum saya disini saya lihat wah ternyata lulusan tunas itu banyak yang juara LKS oh iya wah ini pak ini mungkin ya bisa diceritakan dari sobat TH itu kan banyak yang belum tahu apalagi kemarin oh tahun ini juga tahun kemarinnya juga tiga tahun berturut-turut kita itu maju ke LKS tingkat nasional pak iya mungkin bisa cerita sedikit-sedikit pak baik pak jadi sejak saya masuk di SMK Tunas tahun 2009 itu saya langsung memang terkesima juga pak sebagai guru baru guru yang masih junior seperti saya itu sudah ada tim robot yang berlaga di Sulawesi itu tingkat nasional itu tingkat nasional pak jadi dari LKS yang offline sampai online Alhamdulillah Tuhan Azharapun masih diamanai untuk menjadi juara jadi yang paling terakhir dari dua tahun LKS online itu di tahun 2021 ini ini yang paling spesial spesial sekolah kita ada empat pak dan dua diantaranya adalah jurusan TITL Alhamdulillah biasa dan TE jadi di pencapaian 2021 ini itu spesial menurut kami karena yang pertama adalah ada satu bidang lomba yang kita belum pernah masuk ke tingkat nasional pak sama sekali sojak dulu sampai mata lomba apa itu? itu adalah electrical installation pak instalasi listrik itu ini adalah piala pertama untuk electrical installation dan dicapai oleh siswa yang belajar di TTL jadi piala pertama untuk teknik tenaga listrik pak luar biasa pak ya piala pertama karena kan TTL itu baru berumur sekitar tiga tahun oh tiga tahun ini TTL nah itu adalah piala nasional yang pertama itu spesialnya disitu pak LKS itu dari TITL atau TE itu ada berapa cabang lomba jadi untuk TTL dan TE itu bisa mengikuti empat satu adalah industrial control kemudian electrical installation kemudian mekatronika kemudian satunya adalah mobil robotik dan kesemuanya ini kita sudah pernah yang paling sering adalah robot robot itu di tahun 2021 ini alhamdulillah kita juara nah itu dari jurusan teknik elektronika pak teknik elektronika jadi anak-anak teknik elektronika kemudian itu virtual ya daring ya nah itu yang LKS daring tahun 2019 itu juga juara 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 2018 juga juara juara lagi robotik pak ya iya wah luar biasa alhamdulillah sebelum robotik ada mekatronika teknik elektronika terakhir tahun 2020 2020 LKS online online juga itu juga juara nasional juara nasional iya wah luar biasa kalau yang satu bidang lagi industrial control itu di tahun 2017 pak 2017 kita juara nasional juara nasional dan ini melengkapi keempat piala itu adalah yang terakhir adalah ini tadi ya apa instalasi listrik iya betul itu dibawah bimbingan pak mohtar pak mohtar ya alhamdulillah juara kalau robotik dibawah bimbingan pak sahlan pak sahlan kapan-kapan bisa kita undang ke sini bisa pak wajib itu untuk kita berbagi tips untuk teman-teman untuk sobat TH barangkali pengen jadi juara nanti kita bisa sharing mengenai ilmu betul pak biar menginspirasi iya pak iya pak betul kemudian pak kira-kira pak pesan-pesan apa yang ingin pak mau disampaikan untuk anak-anak baru untuk sobat TH masih SMP melihat Tunas memasuk Tunas dan untuk anak-anak yang sudah masih di sini pak kelas 10 11 12 oke jadi yang pertama untuk siswa SMK Tunas dulu ya pak ya jadi yang masih sekolah di sini jadi anda berada di Tunas ini adalah berada di lingkungan yang luar biasa setuju saya setuju pak itu pak karena hampir mulai dari masuk gerbang sampai anda keluar gerbang lagi itu semuanya dikondisikan artinya tujuan Tunas itu kan tiga kalau lulus harus siap kerja bisa berwirausaha ataupun mau melanjutkan oke semua tetapi yang utama jelas karena kita ini SMK tidak boleh memungkiri harus banyak yang siap kerja mulai dari soft skill itu sudah digembleng dari jalur hijau cara menyebrang membuang sampah safety pada saat praktek itu sudah dikondisikan itu untuk membimbing soft skill kita nah hard skillnya didukung dengan sarana-prasarana yang luar biasa yang selalu up to date dengan industri jadi pesan saya harus fokus pak fokus jangan sampai tersesat wah ini tersesat itu bagaimana maksudnya ini masuk golongan yang tersesat pak artinya tidak sampai lulus dari tunas harapan nah itu tersesat pak kan mau lulus tunas ini gak jadi lulus tunas tersesat karena godaan saytan bisa dikeluarkan bisa direkomendasikan di tempat lain nah itu pak harus fokus jadi begitu berada di sini jangan buang-buang waktu pengorbanan luar biasa mulai berangkat sekolah pengorbanan waktu pengorbanan biaya jadi harus fokus saya di sini harus lulus seperti itu pak nah itu supaya nanti kalau mulai melenceng dari tujuan itu kembali ke jalan yang benar lagi itu pesan untuk siswa-siswa yang ada di sini kemudian untuk calon-calon siswa atau siswa SMP jadi satu ya harus segera memutuskan memang pak ya kan jadi 3-5 tahun lagi itu harus punya mimpi harus punya mimpi pak jadi masuk SMK atau tidak itu bagian dari mimpi menuju mimpi oh sebagai tangga ya pak betul kalau memang sudah memutuskan ke SMK ya berarti nanti berarti menjadi ahli-ahli yang tangan-tangan yang terampil jadi kalau anak SMK itu kan lambangnya jari itu pak ah iya artinya mereka itu action nah itu segera tentukan minat dan bakat pilih jurusan SMK yang sesuai fokus di sana lulus kerja sesuai dengan passionnya itu pesan saya pak terbiasa terima kasih pak Muki siap atas keadilannya saya pengen bicara lebih banyak lagi tapi kok rasanya waktu kita terbatas oke nanti kita bisa lanjut kapan-kapan lagi pak ya oke terima kasih sekali lagi di TH Podcast semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya pak ya insya Allah baik teman-teman coba TH itu saja yang dapat kami sampaikan di TH Podcast kali ini semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua selamat pagi siang sore dan malam sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi bermanfaat bermanfaat